Kedutaan Besar Australia meraihkan hari jadi program New Colombo Plan yang ke-10 bersama para mahasiswa dari Australia. Program ini untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa Australia untuk melakukan studi di luar negeri dan program magang dalam membangun hubungan dan jaringan di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia menjadi salah satu negara terfavorit dengan pilihan terbanyak dari mahasiswa dan mahasiswi Australia. Sejak berlangsung pada 2014, sudah ada lebih dari 12.000 pelajar Australia datang dan belajar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Yogyakarta untuk mengikuti New Colombo Plain. Hubungan antar masyarakat merupakan inti dari hubungan Indonesia dan Australia. Tidak hanya mahasiswa-mahasiswi Australia yang datang ke Indonesia, namun juga sebaliknya. Sehingga ada hubungan timbal balik dari kedua negara. Ini kesempatan yang baik untuk menambah skill sampai pengalaman bermasyarakat. Jadi, kami di sini hari ini untuk mencapai plan Colombo Plain baru, yang adalah inisiatif pemerintah Australia untuk memberi pelajar Australia yang datang kemampuan untuk datang dan belajar dan mendapat pengalaman kerja di Indonesia. Mahasiswa dan mahasiswi Australia belajar banyak tentang sosial kemasyarakatan di daerah istimewa Yogyakarta. Bumi Mataram ini dipilih para pelajar Australia untuk menuntut ilmu lantaran banyak gerakan-gerakan kecil yang berasal dari inisiatif masyarakat. Di Jogja, juga banyak kelompok yang fokus dengan isu-isu marginal seperti perempuan dan defable. Karena kembali di rumah di Australia, saya sudah semi-aware dari komunitas kunci yang di sini. Dan sebagai pelajar kunci kunci, bagi saya, cara yang terbaik untuk menemui diri saya dalam kultur adalah pergi melihat galeri, berbicara dengan artis, berjalan-jalan di daerah. Program New Colombo Plan telah memberikan lebih dari 75 ribu beasiswa dan bantuan mobilitas kepada mahasiswa sarjana Australia di seluruh kawasan. Program ini diharapkan menjadi transformasi dalam memperdalam hubungan Australia, baik di tingkat individu maupun melalui perluasan hubungan universitas, bisnis, dan kelembagaan. Demikian, Agung Nugroho dan Ari Feriawan melaporkan.